di Presiden Direktur sejak tahun 1992, sedangkan Bapak Suresh telah menjadi Direktur sejak tahun 2009. Selanjutnya, saya persilahkan Nyoman sebagai moderator hari ini untuk melanjutkan acara webinar. Terima kasih Pak Heri. Selamat siang semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk tune in di acara webinar Samuel Sekuritas. Saya perkenalkan, nama saya Nyoman Perbawa yang akan menjadi moderator acara sore hari ini. Dan topik kita hari ini adalah company update terkait dengan kinerja di kuartal ke-2 2020 dari Akra dan juga Outlook di paruh ke-2 tahun 2020 hingga 2021. Format dari acara kita hari ini adalah perserawan akan memberikan presentasi singkat yang dilanjuti dengan penggalan video oleh Bapak Haryanto dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Haryanto dan Bapak Suresh untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Good afternoon to all the participants of this webinar. My name is Suresh. I'm the Director and Corporate Secretary of BTA KR Korporendo Tebika. I will make this presentation and then followed up, like you explained, there will be a discussion or outlook dari baharihan to nanti kita ada Q&A. So, di presentasi ini, saya mau sedikit penjelasan mengenai momentum tumbuhan business di AKR Korporendo dan juga explain gimana AKR Korporendo performance-nya dalam enam bulan terakhir di tahun 2020 waktu COVID-19 situasi mulai dari bulan Barat gimana adalah impact-nya ke business-nya AKR dan gimana business-nya AKR tetap bisa grow. Next slide. So, kalau bicara mengenai apa business-nya AKR, sedikit mau kasih penjelasan mengenai apa perusahaan ini. AKR saya bisa bilang adalah perusahaan terbuka di business-nya logistik dan supply chain di Indonesia. Fokusnya adalah untuk distribusikan bahan baku seperti kimia, bahan kimia dan juga untuk energi ya, untuk BBM. Kita sudah mulai business BBM dari tahun 2005 dan saya bisa bilang kita gembira sudah jadi nomor satu di swasta untuk business-nya BBM, supply BBM untuk industri dan sekarang sudah masuk ke retail. Tapi business-nya AKR dalam tiga atau empat tahun kita lihat ada berapa bidang baru seperti yang retail, joint venture dengan BP. Juga dari tahun 2013-2014 kita sudah masuk di business JGP. Nanti saya mau jelaskan. Perusahaan sudah dalam 60 tahun sudah buktiin yang kuatannya AKR adalah di logistik dan juga mungkin yang supply chain dan juga customer relationship. Perusahaan ini adalah entrepreneur. Setiap tiga tahun, lima tahun kita juga evaluasi business kita dan selalu kita lihat bagaimana bisa cari business peluang baru. Dan ini adalah business yang sudah grow lebih dari 15-20% CIGR dalam waktu 10 tahun terakhir. Next slide. Kalau kita lihat business-nya AKR itu sudah 60 tahun. Pak Sugiyar itu adikus semua presiden kamisaris kita mulai bisnis ini di tahun 60-an dan sekarang sudah 60 tahun-tahun ini. Dan Pak Haryanto adikus semua adalah presiden direktor perusahaan dan kamisaris dan direksi juga sudah lama di perusahaan ini dan juga sudah punya pengalaman. Baru masuk di kamisaris adalah Pak Fauzi Iksan sebagai kamisaris independen. Kalau kita lihat bisnisnya AKR yang empat vertikal saya bisa bilang adalah satu yang distribusi BBM dan kimia dasar. Yang kedua adalah logistik. Bisnis dua yang baru adalah satu JP dan usaha baru dengan retail dengan BP. Sekarang 74% dari pendapatan AKR adalah dari distribusi BBM. 18% dari kimia. Tapi mulai dari tiga tahun yang terakhir, JP juga sudah mulai kontribusi ke gross margin AKR. Kalau bisnisnya retail, kita mulai dari tahun 2018 dengan BP. Tapi dari 2010 sudah ada bisnisnya SPBU-AKR. Next slide. Kita lihat, tadi saya bilang, kekuatan AKR atau mungkin yang logistik supply chain, harus ada lokasi, infrastruktur sebagai terminal dan juga ada drug, kapal, dan juga teknologi yang kita pakai. Di Indonesia sebagai negara kepulauan, penting adalah kita ada logistik facility di seluruh tempatnya di Indonesia. AKR miliki sekarang 15 pelabuhan di Indonesia dan juga ada terminal sampai 818 ribu kiloliter yang paling besar di swasta. Dan juga kita punya kapal dan drug yang juga bantu untuk distribusi bahan kimia dan juga BBM. Next slide. So, ini adalah satu contoh ya. Kita lihat yang terminalnya di AKR, di mana kita sudah punya facility lengkap, termasuk private jetty, dan juga kapal untuk angkut barang kimia dan juga BBM. Kita ada armada truck, sekitar 300 lebih truck yang tanker, yang juga distribute BBM setiap dan kimia ke pelangganan-pelangganan kita. Di tahun 2020, saya bisa bilang dengan gembira, AKR, kinerja keuangannya baik, kita lihat di pendapatannya naik 3 persen. Tapi apa yang bisa fokuskan adalah di laba bruto. Nanti saya jelaskan, pendapatan adalah, faktor ini ada dua, volume dan juga adalah harga produk. Tapi yang harus dilihat adalah, sebagai distributor, apa yang AKR BOD ini lihat adalah laba bruto dan juga laba usaha. dalam bulan tahun 2020, laba bruto AKR naik 22 persen, dan laba usaha naik 28 persen, ke 633 miliar. Kalau lihat laba sebelum minority interest, naik 25 persen, ke 452 miliar. Ini saya bisa sangat bagus, di kondisi COVID, dan ini juga adalah bukti bagaimana perusahaan AKR, bisnisnya resilient, dan kita tidak mau ambil risikonya mengenai itu. Next slide. Yang di bisnis AKR, highlight-nya adalah, satu, kita kuat di balance sheet, dan net gearing juga rendah, di dalam 0,36, dan bisnisnya AKR, setiap tahun kita ada growth-nya, dengan beberapa area yang ada itu. Dan semua financial ratio, semua masih kuat, liquidity dengan current ratio, 1,4 kali, dan juga kita bisa tetapkan bisnisnya, tanpa ada banyak risiko dari debt. Next slide. Di bisnis AKR tahun ini, dan dalam 4 tahun, 5 tahun yang terakhir, Bapak-Ibu bisa lihat di table, kontribusi dari perdagangan, dan distribusi terus naik setiap tahun. Dari tahun 2017, 1,35 triliun, tahun 2019, sudah 1,6 triliun kontribusi dari perdagangan dan distribusi. Dalam 6 bulan, kita sudah capai Rp779 miliar. Yang kedua adalah JPE. Kalau di JPE, kita lihat dari tahun 2016-2017, sudah ada kontribusi. Di tahun 2018, belum ada penjualan tanah, tapi dari tahun 2019, sudah ada kontribusi dari JPE juga. Dengan ini, kita bisa lihat yang laba beruntung, perusahaan sudah naik, dari tahun 2018, 1,55 triliun, ke 1,85 triliun di 2019. Dan dalam 6 bulan, sudah 1,024 triliun. Ini adalah breakdown-nya, bagaimana ada laba beruntung perusahaan. Next slide. Sekarang saya mau jelaskan sedikit mengenai bagaimana AKR hadapi kondisi COVID. Sekarang di produk-produk yang kita distribute ke semua customer, adalah produk yang butuh seharian. seperti kimia. Apa yang kita distribute adalah kimia dasar, yang untuk produksi banyak barang, itu tekstil, atau rayon, atau ada sanitizer, ada soda ash untuk kaca, dan semua. Itu butuh sehari-hari. Yang kedua adalah BBM. Butuhan BBM di sektor adalah seperti mining, atau mungkin di commercial plantation. dalam tiga bulan, seperti yang kita lihat di performance-nya, penjualan BBM sudah naik ke 40% di dalam 6 bulan, banding dengan tahun lalu. Jadi, ini bisnis adalah yang butuhan sehari-hari. Bukan yang seperti yang speciality chemical, atau chemical, yang mungkin demandnya turun banyak. Yang kedua, next slide, adalah mengenai bisnisnya AKR. Kita juga lanjutin bisnisnya dengan pakai berapa cara di, seperti yang untuk apa namanya, operation, jangan sampai ada impactnya untuk terminal-terminal di dalam COVID, dan semuanya lancar. Dan kita juga sudah ambil cara kerja lain, dan sekarang semuanya lancar. Jadi, basically tidak ada impact yang waktu tiga bulan yang terakhir untuk bisnisnya AKR. Sampai sekarang, touch wood, everything going smooth. Next slide. Sekarang saya mau sedikit jelaskan mengenai segmen BBM. Next slide, Fiona. Kita harus lihat BBM di tahun 2017, 2018, 2019, volumenya terus naik. Tadi saya bilang dalam 6 bulan tahun 2020, meningkat 41% volumenya. Tapi harganya jatuh. Kita tahu harga minyak jatuh ke minus di bulan Maret, April. Tapi AKR tidak ada pengaruhan, maksud kita bukan trader. Tapi yang kita lihat di volume dari quarter 1, quarter 2, juga rise-nya bagus. Di quarter 1 2020 naik ke 42% banding quarter 1 di 2019. Di quarter 20, itu juga naik sekitar 38%. Mungkin ada question dari Bapak-Ibu, bagaimana AKR bisa dapat volume growth seperti ini waktu marketnya belum ada growth yang seperti itu di sektor-sektor lain. Next slide. Yang paling besar untuk bisnis yang AKR adalah supply ke general market, ke commercial plantation, dan juga ke mining. Kalau general market, commercial itu sekitar 40%, dan juga di mining itu adalah sekitar 55%. Tapi kita lihat dari tahun 2017, 2018, 2019, penjualan ke sektor mining sudah naik sekitar 28% di Asia. Bagaimana itu bisa? Satu yang seperti coal mining, AKR customer adalah mining-mining customer yang besar, yang mana kita juga dapat market share gain, ada berapa customer baru yang kita dapat. Itu lonjat. Itu volume ke mining industry, naik sekitar 28%. Ada berapa segment yang kita kurangi volume itu adalah seperti listrik, atau mungkin yang segment-segment lainnya. Tapi kita lihat yang sektor mining, plantation, coal, itu penjualan AKR terus naik. Next slide. Yang kedua juga adalah, bagaimana AKR bisa dapat bisnisnya juga adalah satu dari program pemerintah, mana itu ada requirement untuk blending B30. Di quarter 2, AKR dapat alokasi fame juga naik 45% dari alokasi sebelumnya. Gimana skimnya untuk fame? Pemerintah bilang, kita harus beli fame dari produksi lokal, 30%. Yang solar yang kita impor atau beli lokal, itu 70%. Kita harus blending menjadi biodiesel. Untuk apa, kita impor solar, atau mungkin untuk jual BBM di Indonesia, kita harus sudah punya alokasi yang cukup untuk fame. Dalam table yang kita sudah sebutin, kita bisa lihat setelah Pertamina, AKR yang dapat paling besar untuk alokasi BBM. Yang lain semua kecil-kecil. Dan ini juga bisa lihat jumlah supplier di Indonesia untuk solar adalah cuma sekitar 10 atau 12 yang paling besar. Yang semua lainnya itu kecil. Dan dengan alokasi ini, AKR bisa setaraan nilai, bisa supply sampai 2,4 juta, atau sekitar 15-20% naik dari penjualan tahun lalu. Dengan alokasi ini, kita pasti yakin AKR bisa penuhi guidance yang itu. Dan infrastruktur AKR cukup siap untuk fasilitasi blending ini. Next slide. Yang kedua adalah yang saya mau sedikit jelaskan mengenai harga minyak dan juga impaknya ke perusahaan. Kita tahu tadi saya bilang di bulan April sampai NIMEX sudah turun ke minus 37 dolar. Tapi apa yang kita harus lihat adalah MOPS atau Mino Plot Singapura. Mino Plot Singapura turun dari 80 dolar menjadi sekitar 25 dolar. Sekarang sudah naik sampai 50 dolar. Tapi untuk perusahaan AKR, kita tidak khawatir. Masalah ini adalah fast through. apapun adalah harga minyak di dunia. Next slide. Itu adalah fast through ke customer. So basically, apa yang kita do in AKR adalah di business chemical. Itu semua adalah commission based. Apapun adalah harga chemical, kita agree dengan principle, dengan customer, AKR dapat komisi dari harga penjualan atau seharga value. So kita tidak ada risiko di chemical. Juga di BBM juga. Apapun adalah harga MOPS di Singapura, the average 2 minggu sebelumnya, menjadi harga perhatikan untuk 2 minggu di bulan Juni. Dengan pass through ini, kita tidak ada risiko. Apapun harga, kita teruskan ke pelangganan. Yang kedua, kita ada disiplin di business BBM. Selalu maintain net open positionnya zero. Kita beli 150 ribu kiloliter, selalu kita jual 150 ribu di periodnya. Kita tidak mau ambil risiko sebagai trader atau mungkin spekulasi. Yang ketiga, waktu kita beli, kita pakai dolar, harus berupiakan, dan jual ke customer pakai rupiah. Selalu kita juga ambil hedgingnya, pakai forward contract, dan opsi. Dengan tiga hal ini, dalam 15 tahun saya bisa bilang, AKR sudah capai growthnya di margin, tanpa ada risiko dari harga itu. Di sebelumnya, kita bisa lihat, banyak analis dan juga shareholder tanya kita, margin bagaimana, presentasi itu naik turun. Tapi kita bisa lihat, itu tadi saya bilang, pendapatan bisa ada impact dari harga. Tapi di distributor, AKR selalu berhati-hati adalah rupiah per liter. Berapa rupiah kita dapat? Kalau harganya turun 4.300, marginer, plus percent. Selalu kita harus fix our margin, try to maintain a fixed rupiah per liter margin. That is, I belong to chemical commission base. the two-hour ini, akar tetap bisa grow a business without impacting due to the extreme changes in oil price. This you can see in the last five years. So, more important for you to understand is, AKR focuses on getting the rupiah per liter right. Margin may fluctuate, but that basically is not big of a concern. We try to maintain the rupiah per liter. That is why, despite the oil price drop, AKR gross margin bisa naik 25% di period ini. Next slide. Ya. Ya, sekarang ke dahayama bisa kejelaskan mana retail strategi dan juga gimana AKR sudah maju di retail. Dulu yang tadi dah bilang semua adalah industri, sekarang kita masuk ke retail. Di retail, AKR sekarang dari tahun 2010 sudah masuk di retail, dan businessnya retail itu adalah di satu dengan merek AKR, satu dengan merek BP. Kalau dengan merek AKR, dua businessnya sudah mulai dari tahun 2010, kita jual BBM bersubsidi dengan alokasi yang kita dapat dari BP Amigas. Dari 2018, kita sudah mulai kerja dengan BP untuk supply non-subsidi. Next slide. Next slide. Business BP AKR, ada sedikit impact dari COVID-19, seperti bisa lihat di graf ini. Dari bulan September, setiap bulan penjualannya naik terus, puncaknya di bulan February, jatuh sampai 45%. Tapi, good news is, there's a good recovery. Per Juni sudah sudah already recovered sampai 82% dari volume February. Dan margin di business ini juga masih bisa maintain dan juga bagus. So, bisa, saya bisa bilang strategi AKR adalah selain industri, sekarang kita juga mau masuk di retail. Business retail ada banyak prospect. Indonesia cuma ada 8,000 pembah bensin. Negara yang besar seperti itu pasti ada demanda untuk banyak pembah bensin lagi. Dengan BP dan AKR, kita kuat dan mau grow business ini ke depan. Next slide. So, basically, bisa lihat ini adalah bisnisnya retail. Tahun ini kita sudah dapat alokasi 234,000 kiloliter biodiesel. Kita juga supply kena layan dan juga untuk bermotor. 137 lokasi kita ada pompa bensin AKR. Next slide. Dari tahun 2019, AKR dengan BP sudah masuk di bisnisnya AFTUR juga. Sekarang di operasi di Indonesia Timur, Juni kita sudah mulai lagi, itu adalah di IMIP. Kita ada rencana untuk expand bisnis ini. Tapi ini long term. So, dengan tiga cara ini, satu kita sudah ada di industri, sekarang masuk ke retail, AFTUR, AKR. Sekarang bisa kata di semua aspeknya di BBM. Next slide. Kalau bicara kimia, basically, the basic chemicals, saya bilang ini adalah bisnisnya commission-based. 75% dari itu adalah commission-based. Kita adalah prinsipal distributor untuk ASAI. Di volume-nya bisa lihat, cuma turun 2% banding dengan 6 bulan. Tadi saya bilang ini ada produk yang pakai di banyak industri. Tapi yang kalau lihat yang pendapatan, turun 21%. Mainly because harga kimia turun banyak. Next slide. Kita lihat di first quarter, tetap volume-nya growth-nya adalah 8%. Tapi di quarter 2, satu dengan hari raya, yang kedua adalah COVID, itu volume-nya penjualan turun 12%. Tapi kita yakin dengan quarter 3 dan quarter 4, setelah ekonomi sudah mulai baik, pasti itu volume-nya bisa naik juga. Next slide. Segment logistic dan manufacturing juga masih stabil. Dan margin di business ini juga masih oke. Sekarang saya mau jelaskan sedikit mana GP, sebelum saya handover to Pak Lianto. Segment GP tadi saya bilang itu, project-nya ada igresik. Sudah mulai dari tahun 2013. Itu adalah project yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri, dan juga utilitas. Itu adalah next slide. Project yang besar 3.000 hektare, itu adalah joint venture antara Pelindo 3 dengan AKR. Struktur adalah di kawasan industri, 60% miliki AKR, 40% pelindo. Di pelabuhan, 40% AKR, dan pelindunya Pelindo 3, 60%. Next slide. Project ini sudah mulai dari tahun 2013, kita develop di 3 stage. Stage 1 sudah mulai dari 2013 sampai 2018, sudah only selesai. Landfill-nya hampir 785 hektare. Already pelabuhannya sudah jadi untuk stage 1. Sekarang sudah masuk ke stage 2 dan stage 3. Jumlah tanah yang kita harus develop adalah 1.761 hektare besar. Sampai sekarang sudah akusasi sekitar 1.300 hektare. So, aman untuk project-nya development. Kalau pelabuhan itu adalah reklamasi dari laut. Next slide. Ini proyek yang kita bangun, sudah ada fasilitas yang satu, deep water port, juga akses ke jalan tol dan juga kereta api. Dengan ini kita bisa turunin cost logistik. Next slide. Di kinerja segmen kawasan industri, dari Juni tahun 2019 sudah mulai baik. Bisa lihat grafnya, di tahun 2015 kita jual tanahnya 128 hektare, 200 miliar. Di 2016, 271 miliar. Di tahun 2017, 582 miliar. Di tahun 2018, waktu itu ada pemilu dan juga politik. Ya, tahun politik ya penjualan tanah turun. Tapi mulai dari Juli sampai sekarang sudah jual 477 miliar. So, saya bisa bilang sudah ada comeback lah. Yang kedua, kita sudah tanda tangan dengan freeport. Kalau lihat di tahun 2020, 240 miliar. Terdiri dari penjualan tanah, 166 miliar. Sewa dari freeport, 58 miliar. Dan penghasilan utilitas. So, basically, saya bisa bilang ini sekarang di land sales and interest in land sales has already started. Okay. Dengan ini saya mungkin stop dulu. Sekarang kita mau jalanin satu video. Dan nanti satulah itu, Pak Haryanto bisa explain mengenai strategi ke depan. PNR bisa start the video. Pak Haryanto. Thank you for spending your time to discuss AKR Corpendo second quarter 2020 performance. The company has delivered very strong performance despite a very challenging environment. What were the key drivers behind this performance? Yes, our team has worked very hard to maintain our earning growth momentum in these challenging times. Three key drivers of our earning are, number one, our trading and distribution business had two consecutive quarter of volume growth year on year. As you remember, we have been delivering high growth since fourth quarter 2019. We have been focusing on market segment where we have comparative advantages, particularly in comparison to the smaller players. Our trading and distribution are serving basic industry that have more resilient in these challenging times. Secondly, our regular contribution from Java integrated industrial and port estate has been good. This is coming from both land sales as well as lease income. And thirdly, our strict control over our operating expenses and our improved efficiency are contributing to our profit growth. I would like to add here that our performance should despair concern about the impact of oil prices. Can you please highlight which business segments were relatively more affected by social distancing and the negative GDP growth? Both chemicals and retail distribution were impacted by the shutdown of factories and social distancing. However, both have reported strong pickup in the month of June, and we expect this recovery to continue into quarter three 2020. Our joint venture with BP is now moving into the next phase of opening dealers' own retail site. Inevitably, I believe negotiation with interested parties has been delayed because of this COVID-19. But we expect this to resume again in quarter three 2020. A social distancing is being eased gradually. We are in the process of finalizing agreement with BP Freeport Indonesia for utilities and other services. And my third and final question is, what is your outlook for second half 2020? And specifically, which key risk factors that the management is monitoring more closely? We will do our best to maintain the current volume growth momentum. Recent increase in FAMI quota by about 45% will support this effort. We are monitoring the news about potential cut in Indonesia of coal production, and also the development of COVID-19 infection rate. But since we have been able to achieve a significant milestone in the first half of this year, we hope to be able to achieve our year-end target also. Chemical prices are expected to stabilize with higher oil prices. Thus, this is also supporting our gross profit growth. For JPE, we are still expecting another land sales of another 10 to 15 hectare in quarter three 2020. We remain vigilant on the credit quality of our customers. We will not compromise on this risk for the volume growth. Operating expenses are being monitored and controlled tightly. We have no hiring at this moment unless it is for critical position. And we have limited our travel as well as our marketing expenses. I would like to add here that our current performance is a testament to a stable and proven business model. Also, our product portfolio are comprising of essential products that are needed even in these challenging times. And lastly, our hard work and experience of our management and employees to produce a strong performance is proven. This gives me confidence that we will maintain our business target and return on equity, both in near-term as well as in medium-term. I may want to add one more good news that our company has received a certification in ISO for the trading and distribution business of petroleum. This again shows our strong and our good teamwork of our management and our employees. Thank you for giving time and giving us such a broad overview on ACAR performance in first half 2020 and best of luck for second half 2020. Thank you very much. So maybe I would like to give a summary of our performance. Mungkin yang pertama, kita quite confident to achieve our business plan in 2020. Itu sebabnya perusahaan sudah memutuskan untuk memberikan interim dividend sebesar Rp50 per saham. Dan ini juga menunjukkan bahwa cash flow maupun debt to equity ratio perusahaan cukup kuat. Yang kedua, summary-nya adalah meskipun kondisi COVID yang cukup challenging, kita mempunyai business model yang resilient dan yang proven dengan pass-through formula sehingga memberikan profit yang stabil dan bertumbuh. Yang ketiga, ISO 9001-2015 yang telah diperoleh oleh perusahaan untuk bisnis BBM kami, baik di pusat maupun di seluruh cabang, menunjukkan bahwa manajemen AKR Corporate Indotbk transparan, good corporate governance, dan juga mempunyai manajemen dan SOP yang kuat. Meskipun menghadapi COVID pun, so far our operation is doing well. Yang keempat, penjualan tanah di GB first half tahun ini cukup baik, dan kita juga expect untuk dapat mencapai target penjualan tanah kita di atas 30 hektare untuk tahun ini. Yang kelima, kita memang melihat ada slowdown di industri batubara, tetapi kita cukup confident untuk bertumbuh karena keunggulan daripada infrastruktur logistik kita yang memberikan competitive advantage, terutama terhadap kompetitor-kompetitor yang kecil. Dan kita juga memperkuat posisi pasar kami selain di industri batubara, juga di industri nikel dan gold yang sedang doing well tahun ini. Yang berikutnya adalah, kita juga sedang negosiasi di final stage atau advanced stage daripada big customer juga, sehingga itu memberikan confidence bagi kita untuk mencapai target volume kami tahun ini. Yang ketujuh, chemical pressure juga stabilis, dan juga dengan pelonggaran PSBB, kita percaya dan kita sudah melihat volume di bulan Juli sudah mulai membaik, dan bulan Agustus dan bulan-bulan berikutnya kami percaya akan lebih baik lagi. Untuk retail business juga bagus, sudah lebih dari 80 persen level setelah, sebelum COVID-19. Kami percaya di Agustus-September ini mungkin sudah bisa kembali ke normal, sebelum COVID-19. Dan kita tetap terus bertumbuh di dalam bisnis retail petroleum. Yang terakhir, kita melihat bahwa tahun ini tetap tahun yang challenging, baik mengenai COVID-19 maupun kemungkinan daripada resesi, baik di Indonesia maupun di dunia. Tetapi kami percaya, kami tetap bisa mencapai business plan kita, karena the first six months kita sudah mencapai significant milestone. Dan kita melihat performance di bulan Juli juga cukup baik, sehingga kita masih confident untuk mencapai business plan kita tahun ini. Mungkin sementara ini dulu summary dari saya, dan saya buka sekarang ke question and answer section. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di webinar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Tarianto dan Bapak Suresh atas penyampaian presentasinya yang jelas dan menarik dan informatif. Kita nih juga pastinya persen penasaran untuk menjelasin yang lebih mendetail. Dan mungkin kita akan membingung ke sesi tanya-tanya. Sebelumnya, persilahkan saya untuk memberikan tata cara bagaimana cara yang berinteraksi sesama untuk menanyakan pertanyaan setelah webinar ini. Bagi peserta yang ingin mengajak pertanyaan, dapat langsung menekan tombol raise hand atau bisa diketik dan disampaikan melalui fitur Q&A box. Untuk aturan pertanyaan, sampaikan nama Anda dan beserta nama perusahaan atau organisasi yang Anda butuhkan. Untuk persikap waktu, mari kita mulai saja. Kebetulan sudah banyak juga yang sudah memulai memberikan pertanyaannya ya Pak ya. Pertama, pertanyaan dari Bapak Gilang Chandra. Nah, ini sepertinya terkait dengan bisnis trading ya Pak ya, chemicals dan juga petroleum. Jadi, Pak Sandra menanyakan, bisakah dijelaskan apakah ada hambatan-hambatan atau tantangan yang membuat performance dari bisnis trading akrad atau tahun lalu kemarin itu secara quarter and quarter itu mengalami penurunan Pak. Jadi, coba dijelaskan Pak. The biggest challenges-nya itu apa? Kalau bicara mengenai petrolium, ya, kalau bicara petrolium, tadi kita jelaskan, bisnisnya petrolium untuk 6 bulan tahun 2020 banding dengan 6 bulan tahun 2019, volume-nya sudah naik lebih dari 40%. 40% naik di tahun 2020 banding volume-nya di tahun 2019. Jadi, bisa lihat, kita bisa dapat volume yang cukup baik di tahun 2020. dan seperti ini adalah satu indikasi bagaimana kita bisa growth dalam 6 bulan ke depan. Yang margin juga, tadi saya bilang stabil, yang penting adalah volume growth dan juga margin. Yang kedua adalah yang di chemical. Kalau di business chemical, ya, tadi saya lihat, lihat itu harga turun drastis, tapi sekarang sudah mulai stabil. Cuma yang volume-nya turun cuma 2% banding dengan 6 bulan di tahun 2019. So, dengan ekonomi sudah sekarang mudah-mudahan sudah mulai lebih baik dan wadah pabrik-pabrik sudah mulai busa buka. Ini impact-nya dari PSBB bisa lebih kecil, ya, di quarter semester 2 tahun 2020. So, basically, kalau lihat COVID, kita sudah ambil beberapa langkah untuk safe operation. Tidak ada operation yang hambatin dari apa impact-nya dari COVID. Good thing was, ya, di first half of the year, impact-nya di Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah mining banyak pengaruh, dan juga akhid tetap bisa jalanin operation. So, basically, kita lihat di semester 2, kalau Pak Arianto tadi bilang, kita masih negosiasi untuk customer besar di second half. So, kalau bisa dapat itu juga, kita yakin tahun ini volume-nya down 2020 bisa capai sesuai dengan indikasi kita sebelumnya, outlook-nya bisa 15-20% growth banding dengan volume-nya tahun 2019 untuk bisnisnya BBM. Kalau kemikal, ya, mungkin bisa flat atau bisa naik, 3-4% banding dengan tahun 2019. So, penting, margin kita tetap maintain di rupiah per margin di petroleum, dan juga chemical margin sebagai percentage will be very stable. So, we don't see a big impact in terms of trading distribution as far as outlook and also guidance. Baik, terima kasih. Yang sejawabannya, Pak Suresh. Lantuk kita melihat ada pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin terkait dengan BBM dari Biodiesel, Pak. Ini pertanyaannya dari Bapak dari Ibu Laura. Nah, ini kesal lihat growth dari karena pemerintah juga sedang menggelakkan keseriusan di bisnis Biodiesel, Pak. Bagaimana pandangan dari apa, Pak, untuk memanfaatkan momentum ini? Apakah ke depan akan difokuskan untuk menambah volume di biodiesel? Bagaimana pandangan Bapak? Ya, tadi di slide yang kita sebutin, alokasi FAMB untuk AKR sudah naik 45 persen di quarter 2 banding dengan apa yang sebelumnya. dengan alokasi ini, AKR bisa supply nilai setelah biodiesel seperti yang FAMB-nya 30 persen, solar-nya 70 persen. Kita blending pakai B30. Dengan sebelumnya, kita cuma bisa jual 1,66 juta kiloliter solar dengan tambahan kuota ini, bisa jual hampir 2,4 juta. Itu sesuai dengan tadi saya bilang outlook atau ekspektasi kita untuk tahun ini. Dengan alokasi yang kita dapat di quarter 2, FAMB-nya sudah naikin dari Rp698.000 menjadi Rp725.000 kita bisa supply solar sampai 2,4 juta kiloliter di tahun 2020. Untuk ini, kita juga sudah siapin semua infrastruktur. Juga kita barusan mau selesaikan proyeknya di Jakarta Tank Terminal mana sudah ada tangkinnya Rp15.000 untuk biofuel. Kita sudah siap dan kita mungkin dengan alokasi yang dapat bisa penuhi ekspektasi atau volume yang kita targetin tahun ini. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jason. Ini masih terkait dengan bisnis trading ya Pak. Bapak tadi bilang memang marginnya jatuh stabil dan majoriti cost itu pay through consumer Pak ya. Apakah saat ini kedepannya masih posisi margin saat ini sesuai dengan target persembahan Pak untuk level gross margin Pak ya. kira-kira target dari margin yang akan Bapak jaga itu di level berapa Pak? kemudian 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 dari kita lihat marginnya sudah naik ke 11% di quarter 2 dari pendapatan. Tadi saya bilang jangan khawatir banyak mengenai presentasi. Banyak yang kita harus fokuskan adalah rupiah per liter. Itu macam-macam mungkin ya harga yang kita jual ke customer besar banding dengan customer kecil mungkin margin range-nya bisa jauh dah. Tapi yang apa yang kita kerja di AKR adalah pass-through apapun adalah harga minyak di dunia itu langsung customer enjoy. Kalau harganya turun ya customer enjoy lower price. Kalau besok harganya naik ke 60 dollar ya pricingnya sudah naikin ke 60 dollar. Tapi apa yang kita juga kerjain adalah untuk cost-nya. Cost import operating cost fixed cost gimana kita bisa ada effective tight cost control dan juga dengan zero net open position kita ada inventory loss atau gain. So basically the second half also we are targeting to maintain this pass-through juga maintain the net open position and work on our costing. We are quite confident we can reach a gross margin di BBM antara 550 rupiah sampai 550 rupiah per liter. Tapi itu semua tergantung dengan weighted average of various type of customer. tapi historically kita margin rupiah per liter antara 550 rupiah sampai 650 rupiah per liter. So we are quite confident in second half also with better control and tight discipline kita bisa maintain a margin in the second half. And if we can reach the volume target that is 2.3 lima sampai 2.5 juta kiloliter tahun tahun ini profit AKR bisa naik antara 15 sampai 20 persen banding dengan tahun lalu. bisnesnya retail sekarang kontribusi ke jumlah penjualan BBM cuma sekitar 5% 5-7% itu juga adalah bisnesnya banyak itu adalah subsidi tapi sekarang dengan masuk ke business non-subsidi dengan BP tadi kita lihat chartnya juga penjualannya sudah mulai naik ekspektasi kita adalah setiap tahun mau buka antara 25 sampai 30 pompa bensin di mereknya BP kalau mereknya AKR itu semua tergantung dengan alokasi BBM subsidi sekarang kita sudah ada 137 lokasi bisnesnya AKR petrol station itu mungkin growth-nya tergantung dengan alokasi tapi kalau bisnesnya BP misalnya di september kita mungkin ada 10 udah sampai 15 di maret tahun ini kita kata expectasi untuk buka sekitar 20 tapi dengan COVID mungkin ada berapa negosiasi dengan landowners sedikit delayed but good news is that we already started discussing on the dealer offer dan mudah mudahan kita bisa buka berapa pompa bensin dengan dealer di Jakarta dan Surabaya so the business model going forward will be more dealer oriented dan juga kita juga mauker jah alpha mart semua pumpa bp alpha mart kita juga ada kopi tuku topi kanangan ini juga ada contribusi overall so overall in the next 3 to 5 years we target at 15 to 20 percent of our volume will be from the retail part so basically we may not be able to reach our 20 to 30 station but surely we'll catch up as we go next couple of years dalam waktu 10 tahun kita target 350 bomba bensin BPA KR oke baik pak thank you for answering the questions next pertanyaan selanjutnya adalah dari bapak Ibrahim beliau ingin menanyakan apa yang membuat laba kotor perusahaan dapat tumbuh tinggi apakah efisiensi atau tingginya parking leverage perusahaan kita selalu kita selalu kita selalu distributur trading and distribution selalu has high cost yeah operating cost it has always try to keep a good cost control actually in this COVID period all the recruitment of employees also we try to keep the operation online in brapa kari one to the room operation in some terminal we try to control our cost and also ensure safe operation so we are keeping a very tight control on cost and as you can see our cost grew slower than our revenue growth that is one of the reason why our margins are still very good efficiency is very important we still do that yeah baik terima kasih pak lalu kita moving on pak ini ada pertanyaan dari ibu desi ini kita lebih membahas tentang bisnis akr di bidang kemikal kota ya sudah dilihat basic ini industri apa aja sih pak yang menyebabkan lemahnya segmen ini pak terkait bahwa bilang tadi kan ada penurunan dari ASP pak itu kira-kira bisa dikasih gambaran kita lebih detail pak apa yang terjadi di kuartal 2 kemarin dan ke depan seperti apa terima kasih pak mungkin saya bisa tambahkan itu kalau kemikal itu seperti sektor tekstil sektor konstruksi sektor untuk PVC untuk piping itu memang agak sulit karena banyak proyek yang tertunda tapi on the other hand sekarang dengan PSBB sudah dilonggarkan pabrik-pabrik tekstil mulai buka lagi terus sekarang juga PVC dimana naik orang untuk bikin kalendering untuk apa supaya nutupin untuk COVID supaya bersih jadi orang banyak pakai PVC kalendering jadi kita sudah lihat sejak pelonggaran PSBB ini pabrik-pabrik mulai buka memang belum normal seperti pre-COVID tapi sudah mulai membaik jauh lebih baik dibandingkan bulan April dan bulan Mei maupun Juni untuk yang seperti sabun seperti sanitasi makanan minuman ini masih oke jadi itu sebabnya kalau dilihat di kuartal kedua yang sulit pun kita untuk volumenya kemikal hanya turun 2% jauh lebih baik dibandingkan kontraksi ekonomi Indonesia di kuartal kedua ini karena menunjukkan bahwa barang-barang kita ini kebanyakan adalah barang-barang esensial yang dibutuhkan meskipun orang work from home atau meskipun ada PSBB tapi kalau volume daripada BBM kan tentu karena kita mendapatkan competitive advantage dibandingkan dengan kompetitor kecil-kecil lainnya karena infrastruktur kita yang lebih lengkap kedua juga kita dapat beberapa langganan besar yang continue menjadi langganan kita yang baik itu sebabnya volume kita masih tumbuh cukup signifikan untuk waktunya baik Pak terima kasih ini masih masih menyangkut dengan kemikal Pak ya karena kita sekalian membahas ini ada pertanyaan dari Pak Yosua kita juga melihat dari segi industri-nya kemikal kan ada di bagian farmasi juga Pak ya apakah ada peningkatan Pak di sektor ini terkait dari volume yang terjadi itu Pak kalau farmasi ada karena farmasi masih orang jadi overall farmasi masih meningkat sehingga meskipun ada industri-industri yang turun tapi penurunan volume kita cukup minim karena dikompensasikan dengan industri-industri lain yang meningkat ya deterjen sabun farmasi makanan minuman dan sebagainya baik terima kasih Pak lalu kita lanjut dengan ada pertanyaan dari Pak Bukhli Awan ini kembali lagi masalah gas stations Pak ya ada pertanyaan why in retail segment of gas station not using BP name but using AKR stations bisa terima kasih gambaran ke kita Pak kalau bisnesnya AKR yang kita buka dari tahun 2010 itu ada banyak yang jualannya BBM bersubsidi solar dari tahun 2010 cuma AKR adalah satu perusahaan yang dapat alokasi selain Pertamina itu semuanya adalah di daerah-daerah seperti di Jawa bisa lihat di highway dan juga di Kalimantan Sumatera dan semuanya itu jualannya banyaknya bersubsidi dari 3 tahun lalu kita sudah mulai jualan gasolin Akra 92 tapi sekarang dalam waktu 3-4 tahun kita lihat banyak bisnisnya perkembangan juga adalah di around 90 92 Semera Lima Solar dan brand akar mungkin industrial tapi retail banyak orang belum kanal akar untuk kita kita kerja sama dengan BP untuk brand BP ke Indonesia dan support dia infrastrukturnya akar so I think one important part of BP business strategy adalah selain jualan fuel dia juga adalah non-fuel kalau Bapa ibu di Bumpa bensin BP akar seperti di sarpong atau karawang atau dimana semua bensin 2400 m2 tapi sudah punya langkap termasuk alpha mart store sudah ada kopi sudah ada makanan sudah ada musola sudah ada good facility toilet and semua so in Europe in US and all the BP model non-fuel retail so basically business near BP petrol station non-fuel is contributing not only to bring more traffic juga contribute to the overall profit of BP akar so this is one difference antara pumpa bensin lane non-fuel was not a big part of their strategy kalori BP akar kita focus the fuel quality fuel pakke brand BP juga kita karja sama the local partner unto bawa retail kapop of insane BP akar that's why basically we use BP for non subsidy then juga into gasoline than higher end fuel kallo solar then juga unto gran similar and work to pake brand akar tapi brand akar sudah dari jauh 2010 kita ada 137 lokasi SPBU dan juga SPBN untuk yang lain juga baik terima kasih pak kita langsung next aja ya itu terkait pertanyaan dari bapak Aryani beliau yang bertanya terkait dengan euro for dengan terkait dengan gengias emisi apakah ini yang ada pengaruhnya ke kualitas produk akar ya produk yang kita jual di BP akar itu semua paket teknologi aktif dari BP itu aktif teknologi sudah hampir euro 4 yang produk yang kita jual seperti round 92 95 dan 90 itu standarnya euro 4 paket teknologi additive nya BP namanya aktif teknologi itu sudah bukti dan juga ada banyak research yang sudah lakukan BP yang mana sudah bawa efisiensi untuk mesin dan juga untuk kapan e-report produk yang BP sudah bukti itu e-report dan juga efisien dan juga paket teknologi yang additive aktif teknologi baik thank you pak kita moving on dengan question dari bapak ahli ini kembali lagi ke business water petroleum trading ya pak ya apakah di tahun 2020 dan hingga ke depan PT AKR ini melihat dari industrial mining itu akan lebih banyak volume regenerate dari sektor pool dibandingkan mikil atau gold ataukah akan sama tadi bapak seperti touch juga kan kalau memang mineral atau nickel dan gold akan ada pertumbuhan yang lumayan baik ke depan bisa tolong jelaskan membeli pak bisnis nickel and gold pemakaiannya tidak sebesar di tambang batu bara jadi tetap tambang batu bara pemakaiannya jauh lebih besar karena mereka open cut sehingga mereka menggunakan banyak alat-alat berat dan juga transportasi dari tambang ke pelabuhannya itu perlu juga BBM banyak dan karena volumenya besar tongkang-tongkangnya juga perlu BBM itu sebenarnya pemakaian tambang batu bara lebih besar daripada pemakaian tambang emas maupun nikel tetapi dengan sekarang demand daripada elektrika daripada apa electrical vehicle vehicle di sini kan sekarang ini nikel ini is doing very well sehingga banyak tambang-tambang nikel pun juga ekspansi dan mereka convert nikelnya itu ke baja ke stainless steel ke baterai dan sebagainya jadi ini yang membuat demand ke depan untuk nikel dan emas akan meningkat terus memang lebih kecil dari coal industry atau coal mining tapi volumenya cukup bagus sehingga kita melihat ini juga suatu potential growth area untuk kita pastinya nanti semoga ke depan volume akan terus meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi lalu kita next ada pertanyaan terkait manufacturing dari Ibu Selfie Ibu Selfie melihat di separuh pertama tahun ini marginnya itu meningkat lumayan baik apakah ini akan terus stabil atau bisa dijelaskan kenapa ada peningkatan di sektor ini sekarang AKR mungkin manufacturing masih kecil ya paling dengan mungkin 5 tahun yang lalu karena kita sudah jual pabrik-pabrik sorbitol di Indonesia dan di China cuman ada satu pabrik manufacturing di Surabaya namanya Aruki Arjuna Utama Kimia itu produknya adalah untuk plywood dan juga untuk kayu lem untuk kayu produk produk ini kita manufacture di Surabaya margin ini masih bagus maksudnya ini harga bahan baku sudah mulai turun methanol dan barang-barang itu dengan cost-nya sudah turun margin bisa lebih baik di 6 bulan tahun 2020 tapi itu masih kontribusinya kecil dimana ada satu pabrik sekarang BAKR tapi bahan bakunya turun harga methanol turun baik mengingat waktu sudah hampir jam setengah lima kita akan memulai dengan dua pertanyaan terakhir ya Pak pertanyaan pertama ini lebih ke touch ke masalah industrial estate Pak kita lihat di first quarter first half kemarin itu terjadi penjualan Pak bisa Bapak kasih penjelasan ke kita Pak industri apa sih saat ini yang masih ada appetite untuk ekspansi dengan kondisi seperti sekarang dan apa namanya kedua progres terkait proyek pembangunan seperti apa Pak saya kasih sedikit gambaran mengenai apa industri-industri yang sudah masuk di JPE sekarang kita develop berapa kluster satu adalah multi-purpose kluster satu clean kluster satu chemical kluster sekarang sudah ada hampir 12-13 pabrik yang sudah masuk termasuk unicam ada sari roti next slide aja sudah ada yang kedua adalah satu yang angkat kita adalah freeport next slide freeport kita sudah serahkan tanah sorry ini gambarnya tapi ya 103 hektare kita sudah serahkan di bulan mai 2019 ke freeport untuk bangun smelter dan dia sudah matang tanah sudah siap untuk piling dan dari bulan mai 2013 2019 dia sudah mulai bayar sewa satu tahun sewanya 7,7 juta dolar 7,7 juta dolar dan rencananya dia mau bangun smelter koper dan juga emas ya nanti di sini mudah-mudahan dalam jakat ini dia juga nanti mau jual mau bangun smelter bisnis model GP saya mau kejelaskan kita bukan seperti real estate company cuma yang jual tanah kita cari customer yang butuh logistik yang butuh listrik yang butuh pelabuhan ini adalah recurring income yang kita dapat seperti project freeport kita sudah serahkan 103 hektare dia juga butuh pelabuhan untuk ini sementara kita sudah mulai expansive pelabuhan yang kedua dia juga butuh listrik nanti kita juga mau bangun listrik so basically slide next kita bisa lihat kita juga bangun jet nanti ada rencana untuk power plant wastewater treatment semua utilitas untuk satu sudah sampai selesai so the business model of AKR is not only to sell land tapi customer customer logistic utility so in the long run recurring income of AKR will be very solid so this is the whole business model of AKR and and we can we can look at many customers like chemical customers maybe there steel plant maybe there lain also multi purpose factory and we we can we can do 25 to 30 hectare tanah but within 3-5 years margin and contribution from utility lebih besar daripada penjual tanah tapi sekarang sudah ada sari roti yang pabrik yang paling besar untuk roti di Jawa Timur sudah ada di Jipe yang kedua juga yang ini Freeport kalau jalan smelter di tahun 2023 pasti ada banyak pabrik-pabrik lain terkait dengan smelter mungkin dia pakai asam sulfat mungkin ada banyak yang pakai koper untuk bikin produk-produk terkait dengan koper mungkin bisa tarik tapi banyak yang masuk ke Jipe adalah kenapa kita sudah ada pelabuhan dalamnya mungkin minus 14 meter langsung di Jipe langsung bahan baku bisa import barang produk sudah bisa keluar yang kedua sudah ada connection dengan tol rencana untuk konek ke railway dengan cost logistiknya turun banyak dan juga luas tanah juga besar dengan tidak ada ambatan apapun baik terima kasih Pak lalu finally ini ada pertanyaan dari Ibu Lucy apa strategi perseruan untuk meningkatkan market cap serta likuiditas saham sehingga dapat bertahan pada LG 45 index dan dapat diaprit kembali dari MSCI small cap index kembali ke MSCI global standard index saya menjelaskan kepada kami ya mungkin yang penting adalah performance ya lalu kita ada business balik peruang business so mungkin dengan berapa active strategy yang kita lakukan pasi pendapatan dan juga profit yang kedua kita selalu maintain our corporate governance and improve our transparency always we are well recognized for our transparency and you report a kair website akr selalu updated dan juga dengan sekarang kita sudah ada banyak kesempatan seperti ini untuk bicara langsung dengan retail investor dan domestic dan foreign investor kita mau spread the word lah mungkin banyak orang dulu pikir akr adalah bisnisnya mungkin terkait dengan minyak mungkin harga minyak turun wah harga akr bisa turun gitu tapi tapi sudah buktin dalam situasi di 2015 sekarang juga apapun adalah harga minyak kita tidak khawatir masalah business model resilient so mungkin dengan webinar seperti ini banyak investor sudah mulai mengerti business akr gimana mana kita bisa lihat even in the worst time like this waktu ekonominya sudah turun 5% tetap akr bisa grow so i think i will leave it to give his final word on this kita sudah membuktikan bahwa akr tahun ini adalah ulang tahun yang ke-60 jadi we are not young company we are already mature company tapi kita masih tetap growing karena growth is in our DNA saya waktu menjelaskan kebanyak investor bahwa akr is not only a growing company but we are well risk managed company sehingga meskipun volatility dari market quite high kita tetap have stable and growing profit yang ketiga juga infrastruktur logistik akr ini adalah salah satu key sukses elemen yang tidak mudah direplicated oleh orang lain dan ini menjadi juga selain competitive edge juga barrier of entry untuk our competitor jadi combination of proven track record business model yang resilient and risk well risk managed dan juga dengan di backing oleh infrastructure dan finally kalau dilihat tim kita ini is a very solid di mana kalau dilihat board of director kita ini sudah rata-rata more than 10 years most of our employees are already more than 10 years which means that we are able to maintain our talent and this is very important in this difficult time that we have to keep our talent so that they can produce for the company and for all our stakeholders saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dan saya harapkan tahun ini meskipun sulit kita masih bisa mencapai bahkan kita harapkan ini juga menjadi tahun breakthrough untuk perusahaan kita dimana meskipun challenging kita masih bisa grow cukup signifikan dua hal saya juga mau highlight Pak ini adalah satu mengenai dividend AKR sebagai perusahaan dengan cash flow dan juga tadi terbilang net gearing rendah selalak kita bagikan EBITDA dan profit kita ke pemagang saham kita lihat di lima tahun yang terakhir kaya sudah declared dividend payout ratio 45% sampai 60% even tahun 2020 sekarang bagi dividend 50 rupiah interim dividend kedua juga mengenai maintaining our MSCI dan investor institutional kita juga focus ESG mana sustainable growth is very much part of our thing like Pariyanto mentioned 60 years kita selalu grow environment where we always look for new opportunity that we sustain our growth dan juga practice safety health environment community dan juga governance itu yang penting kaya sabaga majority shareholder pasuk gato dan pariyanto these two people old 59.6 percent tapi selalu push untuk transparency kita more protect minority interest and be transparent dan fair lah ya sekarang dengan kovid kita dapat opportunity untuk address banyak investor tapi dulu kita sering roadshow katmood an institutional invest ring itu dan kalau siapa pun minta informasi dari akai tolong sampai kan kita lewat Samuel securitas atau langsung kita kita siap untuk katmood dan juga answer main thing adalah understanding our business so this opportunity given to us helps us to communicate in more clear terms kana akai bisa grow than kana successful maybe I just leave one slide for you presentation I just want to take two minutes of your time on page 57 kenapa itu akai bisa successful and why we see akai dalam 5 tahun 10 tahun tetap bisa grow than be successful adalah satu yang untuk kinerja tadi di presentation ini kita sudah bilang kinerja akai stabil yang product yang kita distribute adalah product yang butuh setiap hari model business risiko rendah tiga adalah yang kita mungkin selalu kita cari peluang untuk ekspansi dan juga alokasi modelnya kita meningkatkan ROE dengan low leverage dan efficiency ini adalah satu yang kita mau highlight adalah key thing about AKR sorry maybe the presentation maybe a bit blur tapi nanti kita share presentation sambil sekretas dan bisa kasih ke semua orang ini adalah sekitar presentation dari kita any other questions we are ready to take oke pak terima kasih banyak atas pesan-pesan ya pak ya dan kita sudah masuk ke penghujung acara kita juga mendengarkan dan juga mendengarkan makari dan insight yang luar biasa dan kita juga pasti berharap bahwa kedepan AKR akan terus tumbuh ya pak ya dan ini kita juga berharap semoga seluruh partisipan yang mendengarkan bisa mendapatkan insight dan confidence lebih atas AKR dan tentunya dapat membeli atau menambah kepemilikan dari AKR untuk menutup acara ini kita pertama-tama persilahkan saya berterima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Bapak Ariyanto dan Bapak Sures dan seluruh AKR tim untuk meluangkan seluruh waktunya dan juga seluruh partisipan yang sudah tune in ke acara ini untuk sebagai penutup juga kami ingin memberikan informasi terkait acara webinar kami selanjutnya yang akan terjadi di hari Jumat tanggal 7 Agus 2020 terkait dengan Biggie Star Chart yang akan dilakukan oleh Senior Chartist kami Pak Alpati CFT dan tentunya semoga terut juga tidak kalah menariknya dari presentasi kita webinar acara hari ini untuk itu terima kasih semuanya dan kak saya sebagai nyawan Prabowo pamit dan sampai bertemu lagi di acara Jarawan Minar Kamis selanjutnya terima kasih dan have a great day terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih